Intro Selamat pagi. Kami masih di Eureka, California. Tapi mau berangkat hari ini dari sini. Sun mau isi bensin. Dan mau pergi ke Scappus, Oregon hari ini. Perjalanan disana jika tidak berhenti, itu kira-kira 7,5 jam. Tetapi memang kami harus berhenti, harus makan isi bensin dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar kira-kira 10 jam dari sini ke Scappus, Oregon. Disana kami bertemu dengan apa bibi bu Julie. Dan dari situ malam ini mau ke Seattle, Washington. Jadi mungkin 3 jam lagi dari situ. Jadi untuk hari ini kami penuh di dalam mobil ya. Mungkin perjalanan di dalam mobil hari ini 12 sampai 14 jam. Jadi kami sudah di dalam perjalanan ini hampir 2 jam. Dan kebanyakan perjalanan ini kami lewat hutan. Ada beberapa kota kecil atau seperti kampun mungkin. Dan ada lewat pantai, lewat danau. Dan ya hutan lagi, hutan, 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 hutan terus ya. Karena memang California punya banyak sekali hutan. Dan sekarang kami berhenti disini, ini tempat untuk istirahat. Ada ini yang dibelakang saya, patung ini. Dan ada tempat disini untuk belanja, ada souvenir dan lain-lain untuk hutan ini. Jadi ini dari cerita Amerika Serikat. Ini tentang apa. Orang ini yang. Ya dia memang orang yang besar sekali. Dan dia bisa tebang banyak pohon. Ini. Aksnya. Kerbau. Yang ya bisa apa membawa banyak pohon dari hutan dan lain-lain seperti itu. Ini tokonya. Nanti kami masuk ke dalam. Di dalam toko ini ada banyak souvenir. Banyak mug. Seperti ini. Seperti ini. Salt and pepper shakers. Garam sama. Ada hitam. Yang ini cukup besar untuk saya. Karena saya sangat suka kopi. Ada hiasan seperti ini. Banyak macam. Ini semuanya. Seperti itu. Ini. Laci kecil. Untuk simpan mungkin cinci atau. Ya sesuatu kecil. Seperti ini. Ada ini. Ada ini juga. Dan seperti ini. Ini semua pohon kecil. Redwood. Bisa ditanam di rumah. Ada mythos di sini. Bahwa orang. Seperti ini. Namanya Sasquatch. Atau Bigfoot. Bahwa dia tinggal di. California. Di hutan. Dan. Ya liar. Seperti. Monyet besar. Ya. Bahwa dia kelihatan seperti ini. Atau ini. Atau ini. Ini juga. Ya. Dari. Dari dia. Ini untuk. Kaki seperti sepatu. Tapi hanya dipakai di dalam rumah. Supaya kaki tetap hangat di musim dingin. Pasti kalian mau lihat pantai di sini. Ada jembatan di sana. Dan. Mungkin mau. Ini. Sama itu. Kalian harus lihat sungai ini. Ya wah. Lihat ini. Bisa lihat jalan di sana. Kemudian. Lihat air ini. Jernih sekali ada. Apa. Warnanya agak. Hijau sedikit. Seperti emerald. Kami bilang ini emerald. Dalam bahasa Inggris. Tapi jernih sekali. Mungkin kami bisa turun sedikit. Ini Seth masih turun. Tadi kami di atas. Dekat pohon itu, pohon besar itu. Turun sampai di sini. Supaya kalian bisa lihat. Sungai ini. Pasti. Enak sekali. Mandi di sini. Jika musim panas. Seth mau turun sampai. Tangannya bisa masuk ke dalam air. Dia merasa. Air ini dingin. Atau hangat. Tingin. Tingin. Ya. Kami baru tiba di Oregon. Dan ambil foto di sini. Melanjutkan perjalanan kami. Kedalam negara bagian Oregon. We are in Oregon. Hey guys. Kami sudah tiba di Grants Pass. Dan mau pindah highway. Mau masuk highway 5. Yaitu interstate 5. Jadi mau makan dulu di Taco Bell. Hari ini kami makan siang di Grants Pass Oregon. Dan makan Taco Bell hari ini. Ada ini. Oh hari ini juga dapat sampel. Ini ada apa? Nacho Bell grande. Ini. Ada chip. Sama selai kacang. Ada keju. Ini apa? Dalam bahasa Inggris apa ini? Sour cream. Sour cream, tomat, sama sambal. Seth dapat berita. Jules. Makan taco. Sedang makan. Dan Seth juga dapat taco. Air. Thank you. Very good. Me? Really good. Let me coba dulu. Oke ada. Coba ini. Asam. Sour? Asam. Tapi manis juga. Enak. Mereka kasih itu gratis untuk coba. Enak? Ya. Oke guys. Kami sudah selesai makan di Taco Bell. Dan mau pergi ke Interstate 5. Jadi mungkin kalian mau lihat Grand Pass sedikit. Jadi bisa. Lihat. Grand Pass seperti ini. Kami belum perlu bensin. Tapi bensin disini jauh lebih murah daripada California. Disini. Untuk bensin biasa. Hanya. Hanya $3.05. $3.05. Hampir. Hampir. Apa? 80 cent lebih murah per galon. Oh ya. Jadi bagus. Seperti saya bilang dulu. Di negara. Negara bagian lain. Biasanya lebih murah daripada California. Karena California punya banyak pajak. Jadi mungkin bisa lihat di dekat lampu merah itu. Ada nomor lima. North and South ya. Jadi. Itu tanda untuk interstate. Interstate biasanya di atas merah. Kemudian biru. Dan di dalam biru ada. Ada angka. Atau nomor. Untuk. Apa? Highway itu. Jadi interstate. Itu. Highway yang paling besar di Amerika. Paling luas, paling cepat juga. Ada highway, highway line. Tapi interstate yang paling bagus. Kami mau masuk interstate 5. Interstate 5. Lima. Ya. Mau lewat Portland. Tapi Portland masih jauh sekali. Hitchhiker. Ya ini hitchhiker. Dia cari. Dia mau ikut. Di dalam mobil orang. Lain. Ma bonceng. Ya ma bonceng. Jadi biasanya jika orang berdiri di pinggir jalan dengan. Ibu jari seperti ini. Maksudnya dia ma bonceng. Namanya. Hitchhiker. Kegiatannya hitchhiking. Ya. Oke. Ini interstate 5. Kecepatan di jalan ini kemungkinan besar. Seratus. Mudah-mudahan seratus dua puluh kilo per jam. Atau mungkin hanya. Seratus sepuluh. Seratus sepuluh. Enam puluh lima mil per jam. Untuk mobil biasa. Tapi truk besar seperti itu yang baru lewat. Atau seperti ini. Itu hanya lima puluh lima mil per jam. Hey guys. Sekarang saya mau kasih kalian tau. Ini jam setengah dua. Sekarang. Jadi. Kami sudah di dalam perjalanan ini kira-kira. Jam tujuh. Delapan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Kira-kira enam jam. Sampai disini. Masih. Mungkin. Empat jam lagi. Sampai di skapus. Kemudian. Dia bertemu dengan. Bibi ibu Julie. Kemudian ke. Seattle. Mungkin. Tiga jam lagi. Sesudah itu. Jadi. Masih lama. Cekal motor ini. Wah besar sekali ya. Bagus. Ada motor lagi disini. Untuk yang. Ini punya empat piston. Honda. Kami sudah tiba di tujuan kami. Di. Rumah. Bibi ibu Julie. Dia tinggal disini. Di tempat. Ban. So guys. Kami sudah tiba di tujuan kami. Di skapus. Dan. Sudah bertemu dengan. Bibi ibu Julie. Mereka. Mempunyai. Memilik. Apa toko ini. Ini toko ban mobil. Dan. Kami sudah ya mengunjungi mereka. Sekarang mau pergi. Berkumpul dengan jemaat disini. Kemudian. Melanjutkan perjalanan kami. Sampai. Dekat. Seattle. Mungkin sampai Seattle. Tapi mungkin dekat juga. Belum tahu dengan pasti. Oke. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Hey guys. Ini sudah malam. Sudah jam setengah dua belas. Kami ada di Olympia Washington. Tidak sampai Seattle. Dan menginap di motel 6. Jadi. Ya selamat malam. Dan sampai besok. Ini. Samudera Pasifik. Bagus. Indah. Disini. Pantanya. Bersih sekali. Melihat. Apakah ijin día? Maik karena menutukan. Kami yang love loh.